selamat bertemu kembali smart people semoga kali ini kalian selalu sehat dimanapun kalian berada untuk mendukung terus channel ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain juga subscribe supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya keberadaan lampu lalu lintas memang sangat penting dalam menjaga keselamatan setiap pengguna jalan khususnya di daerah perkotaan yang padat inilah fakta menarik tentang lampu lalu lintas ini ada pertanyaan dari bang mamat bagaimana asal usul lampu lalu lintas? bang mamat termasuk seseorang yang kritis terhadap sesuatu harap maklum ya sistem lampu lalu lintas pertama kali digunakan pada jalur kereta api di Inggris sejak tahun 1830-an lampu lalu lintas ini diletakkan di sekitar rel kereta untuk memberi tahu masinis kapan harus berjalan atau berhenti saat itu warna lampu lalu lintas yang digunakan adalah warna merah untuk berhenti warna hijau berhati-hati dan warna putih sebagai tanda untuk berjalan tapi pemilihan warna putih ini ternyata membuat terjadi banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk menandakan berhenti kuning berhati-hati dan hijau tanda untuk berjalan London adalah kota pertama yang menggunakan lampu lalu lintas ini dengan menggunakan isyarat sinyal semapor pada tahun 1868 sistem lalu lintas pada jalur kereta ini mulai digunakan di jalan raya untuk mengatur lalu lintas antara kereta kuda dan pengguna jalan setelah itu pada tahun 1912 seorang polisi di Amerika bernama Lister Weir mengusulkan lampu lalu lintasnya menggunakan listrik karena sebelum itu lampu lalu lintas sudah menggunakan gas kemudian pernah meledak dan memakan banyak korban dua tahun kemudian tepatnya pada 5 Agustus 1914 lampu lalu lintas listrik pertama dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat kemudian pada tahun 1920 polisi bernama William Potts mengusulkan lampu lalu lintas empat arah yang dipasang di persimpangan jalan nah pada saat lampu lalu lintas pertama kali dipasang di jalan raya hanya terdapat dua warna yaitu warna merah dan warna hijau saja setelah sistem lampu lalu lintas empat arah dipasang baru kemudian warna kuning ditambahkan juga untuk menandakan hati-hati pertanyaan lagi dari Bang Mamat kenapa lampu lalu lintas warnanya merah bukan pink soal pemilihan warna lampu ini juga memperhitungkan spektrum cahaya masing-masing tujuannya adalah agar cahaya tetap nampak jelas ketika di malam hari yang gelap panjang gelombang warna yang mampu dilihat oleh mata manusia yaitu dari 400 sampai 700 nanometer yang disebut dengan visible light ketiga warna tadi memiliki panjang gelombang yang paling tinggi warna merah memiliki panjang gelombang 620 sampai 750 nanometer selanjutnya warna kuning dengan panjang gelombang 570 sampai 590 nanometer terakhir warna hijau memiliki panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer pemilihan warna dari lampu lalu lintas ternyata dilandasi filosofi tertentu warna merah dipilih sebagai tanda untuk berhenti berasal dari warna darah dari korban masa peperangan kemudian muncul kelompok yang menentang peperangan dan membuat aturan yang melarang perang dan saling melukai dengan membuat simbol stop atau lambang larangan dengan menggunakan warna merah ada pun kuning kemudian dipilih menjadi rambu hati-hati alasannya saat masa peperangan dulu mengamati keberadaan musuh bisa diketahui berdasarkan api yang berwarna kuning digunakan untuk musuh beraktifitas kemudian muncullah menjadi rambu hati-hati ketika terlihat api atau warna kuning maka pasukan akan berhati-hati untuk menghadapi musuh tersebut terakhir warna hijau memiliki korespondensi emosional yang kuat dengan ide keselamatan itulah mengapa warna hijau dipilih untuk menjadi lambang aman untuk berjalan pada lampu lalu lintas di seluruh dunia nah itu tadi sejarah menarik tentang lampu lalu lintas dan pemilihan warna lampu lalu lintasnya terima kasih sudah menyaksikan video ini bye-bye sub indo by broth3rmax